Dalam ayat ini Allah menyatakan Ya ayuhalladina amanu Hei orang-orang yang beriman Kunu qawamina lillah Yaitu jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran Karena Allah Suhada adil kis Dan jadilah saksi-saksi dengan adil Dan jangan sampai sekali-kali kebencianmu Kepada suatu kaum Ala Allah takdilu Yaitu mendorong kamu untuk bersikap tidak adil Ya ayuhallah kamu semua Wa akrabu di taqwa Sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada taqwa Wa taqwa Allah Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman pagi ini akan kita bahas Yaitu masih mengenai sidang HP berisik siap Yang kemarin digelar dengan menghadirkan beberapa dokter rumah sakit umi Yang memberikan kesaksian Dimana HP berisik pada saat itu Menjadi pasien atau dirawat di rumah sakit umi Jadi sepengetahuan dari para dokter ini Diungkapkan di ruang sidang Di depan pengadilan negeri Jakarta Timur Ada hal yang menarik teman-teman Dari kesaksian HP berisik juga Mengenai kenapa Beliau itu harus keluar dari rumah sakit umi Karena beberapa waktu yang lalu Ada yang mengatakan Habib berisik kabur dari rumah sakit umi Ada yang juga bilang Habib berisik ini keluar dari pintu belakang rumah sakit umi Dan beritanya muacem-macem Terkait kepulangan Habib berisik di rumah sakit umi Nah teman-teman Kemarin itu diungkapkan Oleh Habib berisik Kenapa beliau keluar Atau pulang dari rumah sakit umi Yang sebelumnya itu Habib berisik membuat testimoni Testimoni terkait pelayanan rumah sakit umi Yang begitu baik Dan kemudian Mengatakan bahwa dirinya itu Dalam kondisi sehat Dalam kondisi bukar Sehingga beliau ini pulang ke rumah Karena Kalau kita lihat teman-teman Ketika masuknya Habib berisik ke rumah sakit umi Itu dalam keadaan sehat Dalam keadaan bugar Dan Habib berisik ternyata Mempunyai privilege Atau pasien khusus Yang dirawat di rumah sakit umi Karena mungkin sudah langganan Jadi tidak melalui UGD Habib berisik Tetapi privilege langsung Ke ruang perawatan Jadi kalau umumnya orang itu kan Kalau sakit lewat UGD Tetapi Habib berisik tidak langsung Mendapat pelayanan khusus Privilege yang ada di rumah sakit umi Nah teman-teman Terkait Habib berisik siap Ini kemarin sudah diungkap Oleh Habib berisik sendiri Kenapa beliau itu Keluar dari rumah sakit umi Yang masih dalam perawatan Pihak rumah sakit Teman-teman Untuk lebih jelasnya Alasan yang disampaikan Habib berisik Kita baca berita di detik news teman-teman Merasa jadi beban Alasan Habib berisik siap Tinggalkan rumah sakit umi Sebelum hasil PCR keluar Jadi memang di rumah sakit umi Habib berisik ini Menjalani tes PCR teman-teman Tes PCR dilakukan Tetapi sebelum hasilnya ini keluar Habib berisik sudah dilaporkan ke polisi Kita baca beritanya teman-teman Jakarta Habib berisik siap Membeberkan alasan meninggalkan rumah sakit umi Bogor Sebelum hasil tes PCR COVID-19 keluar Apa alasannya Habib berisik mengaku merasa Menjadi beban rumah sakit umi Habib berisik dilaporkan meninggalkan rumah sakit umi Bogor Pada 28 November 2020 malam Sedangkan hasil tes PCR-nya Baru keluar tanggal 30 November 2020 Jadi tanggal 28 ini meninggalkan rumah sakit umi Kemudian hasil tes PCR-nya Keluar tanggal 30 November 2020 Nah sebelum hasil tes PCR ini keluar Habib berisik sudah dilaporkan ke polisi Dokter Nerina tidak mengizinkan saya pulang pada awalnya Karena belum tuntas pengobatannya Saya minta maaf saat itu saya bersikeras Saya mau pulang Karena saya tidak bisa mendapatkan tekanan-tekanan Dan tekanan paling berat tanggal 28 November Pagi dini hari Rumah sakit umi dan dokter dilaporkan ke polisi Saya menjadi beban Kata Habib berisik dalam sidang pengadilan negeri Jakarta Timur PN Caktim Jalan Dokter Sumarmo Jakung Rabu 21 April 2021 Jadi Habib berisik merasa malu teman-teman Karena dengan adanya beliau berubat atau menjadi perawatan di rumah sakit umi Yang pada akhirnya biar dokter, biar direktur rumah sakit ini dilaporkan ke polisi ini Menjadi beban Habib berisik siap Hanya karena beliau ini berubat ke sana Malah dokter, kemudian direktur rumah sakitnya terutama itu Dijadikan tersangka karena dilaporkan ke pihak kepolisian Habib berisik menilai dokter rumah sakit umi yang merawatnya telah menjalankan tugas dengan baik Dia justru heran mengapa biar rumah sakit yang dilaporkan ke polisi Menurut catatan saya di rumah sakit umi Yang diseret dalam pengadilan baik sebagai tersangka, terdakwa maupun saksi Ada satu direktur utama Satu satpam, satu pemilik rumah sakit Dan tiga dokter mersi Ini beban Saya ini mau baik, mau berobat, mau sembuh Tapi ternyata kok dokter-dokter yang begitu baik Kok dilaporkan polisi semua Sebut Habib berisik siap Dan ini memang sesuatu yang baru pertama kita melihat Dokter rumah sakit ini dilaporkan ke polisi Gara-gara ada pasien Habib berisik Yang sedang melakukan perawatan di rumah sakit tersebut Dan ini membuat Habib berisik merasa malu Dengan adanya dirinya di sana Kemudian setelah itu ada dokter, ada direktur utama rumah sakit Dilaporkan ke polisi Lebih lanjut Habib berisik mengaku Sudah membuat perjanjian dengan biak dokter Untuk melakukan isolasi mandiri Setelah keluar dari rumah sakit Umi Bogor Dengan pengawasan tim mersi Dia mengaku merasa malu Karena saya beban Saya gak mau bikin susah rumah sakit Umi Saya terpaksa pulang Dengan perjanjian dengan dokter Dokter setuju dengan ada komit Bahwa saya tetap didampingi tim mersi Isolasi mandiri di rumah Ucap Habib berisik siap Saya tidak memaksa pulang Tapi karena situasi luar biasa Saya malu sekali Betul-betul malu kok rumah sakit begitu Baik kok dirutnya dipidanakan Dokternya dipaksa jadi saksi Saya malu Itu yang membuat saya keluar lebih cepat dari rumah sakit Umi Tambahnya Nah itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh Habib berisik Kenapa harus keluar dari rumah sakit Umi Karena berisik merasa malu Dokter yang begitu baik Direktur utama yang begitu baik Pelayanan yang begitu baik Tetapi dokternya Direktur utamanya dilaporkan ke polisi Ini yang membuat Habib berisik merasa malu Dan menjadi beban rumah sakit Karena itu beliau Akhirnya keluar dari rumah sakit Tetapi ada hal lain teman-teman Yang membuat Habib berisik itu keluar dari rumah sakit Berdasarkan keterangan kemarin dalam persidangan Karena Habib berisik mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa Jadi Habib berisik ini kan posisinya tidak sehat Posisinya ini berobat Orang berobat itu kan dalam keadaan tidak baik dirinya Dan dia berobat supaya bisa sembuh Tetapi yang ia terima adalah Tekanan-tekanan moral yang diterima oleh Habib berisik Terutama dari pembenci Habib berisik Yang mengirimkan berita-berita Hak yang tidak benar Ada yang mengatakan bahwa Habib berisik ini sekarat Habib berisik ini mati Habib berisik ini koma dan sebagainya Dan ini adalah tekan-tekanan pesikis Yang dialami oleh Habib berisik Belum lagi teman-teman Kemarin pada waktu Habib berisik itu disana Dikirimi karangan bunga yang begitu banyak Di halaman rumah sakit bumi Karangan bunga itu adalah Menekan kepada Habib berisik Bahasa-bahasa yang menyudutkan Habib berisik siap Jadi tidak ada bahasa yang mengenakkan Dari karangan bunga itu Sehingga dengan tekan-tekanan yang luar biasa itu Habib berisik terpaksa harus pulang Menenangkan diri di rumah Bayangkan orang yang sedang sakit Orang yang sedang dirawat Ini ditekan sedemikian rupa Ini menjadi sesuatu yang Membuat Habib berisik harus keluar dari rumah sakit bumi Dan inilah alasan yang sebenarnya Disampaikan oleh Habib berisik Kenapa harus keluar dari rumah sakit bumi Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat Masih surat Al-Ma'idah Ayat 42 Wallahu subhanahu wa ta'ala Kali Wa in hakkam tafahkum bainahum bilqas Innallaha yuhibdul muqsidid Jika kamu memutuskan perkara diantara mereka Maka putuskanlah dengan adil Sesungguhnya Allah Menukai orang-orang yang adil Yang kelima Dalam surat ke-6 Yaitu surat Al-An'am Ayat 152 Wallahu subhanahu wa ta'ala Kali Wa iza kultum fa'dilu Walau kanaza kurba Bila kamu berkata Maka berkatalah dengan adil Walau terhadap kerabat Atau orang dekat sendiri Subhanallah Jadi keadilan Merupakan harga mati Yang wajib ditegakkan Oleh umat manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha adil Menharamkan kezaliman Atas zatnya Dan atas segenap umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha adil berfirman Dalam hadis kudsi Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bahwasanya Allah berfirman Ya ibadih Inni haramtu thulma ala nafsi Wa ja'atu muharraman bainakum Fala ta'adamu Wahai hamba hambaku Kata Allah Inni haramtu thulma ala nafsi Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman Atas diriku sendiri Atas zatku Wa ja'atuhu muharraman bainakum Dan aku telah jadikan Kezaliman itu Sebagai sesuatu yang haram Di antara kamu sekalian Wahai hambaku Salah ta'adamu Maka itu Janganlah kamu saling menjalini Terima kasih